Intro Halo Sobat SCJ, kembali lagi di TPSIJ bersama aku Nadira. Hari ini aku lagi ada di American International School of Jeddah. Dan kita, Sekolah Indonesia Jeddah, berkesempatan untuk berpartisipasi di acara International Day mereka. Penasaran sama keseluruhannya? Yuk tonton terus. Nah Sobat SCJ, untuk nyiapin booth yang keren itu butuh waktu lho. Penasaran gak sih sama proses pembuatannya? Yuk langsung aja kita tanya koordinatornya. Permisi Ibu. Oh iya. Kita mau nanya nih Ibu tentang booth kita dari proses pembuatannya itu gimana dan udah sampai dimana? Proses pembuatannya ini, Ibu kan sudah disediakan oleh Panitia. Seluas 3x3 meter. Jadi kami berencana untuk mempromosikan beberapa baju, terus kemudian alat-alat, kostum makanan, kemudian dan lain-lain sebagainya terkait dengan Indonesia. Dan ini mungkin sudah sekitar 80-90% selesai. Nah coba bisa dilihat, ini kostum-kostum yang bisa dicoba nanti oleh pengunjung. Kemudian ini alat musik, misalnya ya, ini baju-baju adat. Kemudian ini peralatan yang biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah kemudian itu adalah kain-kain atau corak-corak Indonesia. Nah kemudian nanti di sini akan kami siapkan makanan-makanan khas Indonesia yang bisa dicoba oleh audiens gitu aja. Wow, udah keren banget ya Sobat SCJ. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah itu dia penjelasan dari Ibu Roma tentang persiapan booth kita. Menarik-menarikan. Dan di sini nggak cuma ada Indonesia loh, masih banyak negara lain yang ikut berpartisipasi. Yuk kita lihat stand mereka. Nah Sobat SCJ, sekarang yuk kita intip stand dari negara-negara yang turut berpartisipasi. Kita mulai dari Korea Selatan. Di sini mereka menjelaskan ke kita tentang budaya yang mereka miliki. Salah satunya adalah envelope yang mereka DIY sendiri. Mereka membentuk kertas menjadi sebuah kaos kaki maupun baju yang nantinya diisi dengan surat yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah setelah itu mereka juga memberikan kita salah satu makanan khas mereka yaitu topokki. Nah topokki ini terbuat dari rice cake atau yang mereka biasa sebut dengan tok. Dan sausnya tersendiri terbuat dari gochujang. Hmm enak ya. Oke nah setelah dari Korea Selatan, kita sekarang ada di Malaysia. Yuk kita masuk. Nah. Apa kabar? Baik, terima kasih. Nah bisa cerita sedikit tentang Malaysia. Oke. Malaysia terletak di salah sebuah tempat di Asia. Can I speak in? Do I speak in Malaysia? Cakap Malaysia boleh, English boleh. Oke. Baiklah. Baiklah. Sebelum saya perkenalkan ini konsol general Malaysia. Dia orang yang terbaik untuk beritahu pasal Malaysia juga. Oke. Silah. Eh singkat tegang? Iya. Soalannya? Apa sahaja tentang Malaysia? Malaysia salah sebuah negara di antara negara Asia Tenggara. Dan kami adalah antara negara poinia yang membentuk ASEAN bersama-sama dengan Indonesia. Jadi terletaknya Malaysia di antara Thailand di sebelah utara dan Singapura di sebelah selatan dan juga Indonesia. Matra, ya. Betul. Kita ini serumpun ya. Ya. Mirip-mirip ya. Terkejiran ya. Iya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Juga datang ke Malaysia. Iya. Juga datang ke Malaysia. Kapan dapat. Terima kasih. Lanjut ke negara selanjutnya. Kita ada di Thailand. Nah, di sini mereka menjelaskan tentang makanan-makanan khas yang mereka miliki. Salah satunya adalah Thai Tea. Rasanya enak banget. Dan mereka juga menjelaskan salah satu kerajinan tangan yang mereka buat. Berasal dari buah-buahan dan sari sayuran yang dibentuk menjadi bunga. Cantik ya. Kita dari Korea Selatan, Malaysia, China. Sekarang kita kemana lagi ya. Nah, di belakang aku sekarang udah ada negara Somalia. Ayo. So, just talk anything about your country. So, I'm from Somalia. This is the food for Somalia. Somalia is a country in Eastern Africa. It is located in Eastern Africa. It's commonly referred to as the Horn of Africa. It is bordered by Djibouti, by Kenya, by Ethiopia. And to the east is the Indian Ocean. So, over here I have some Somali foods. This is shushumo. This is a Somali kind of sweet biscuit. It's fried and coated in sugar. This is a cookie. These are all homemade cookies. This is called biscuit. It's just like, you know, biscuits, but in Somalia. This is some cake that my mom likes to make. These are some nomadic artefacts. So, this is like a homemade camel. It's handmade by wood. This is like a headrest. So, people use it to sleep kind of. Oh, okay. So, is it carved by hand? Yes, all of this is by hand. You can see the details on here. So, these are all carved by hand. And over here is a bell. So, people, they put this on the necks of their livestock, of their camels, of their goats, their sheep. So, that whenever they can, whenever their sheep are walking around, they can hear. They can hear it all. So, where it's going. Wow, that's really nice. Can you try some? Of course. Yeah, you're welcome to. There are tissues here if you would like to pick it up. I love these treats. Can I have a sticker? Yeah, of course. Give me a sticker. Wow. They're very good. These are my favorite suits. Thank you. No problem. Thank you so much. It's nice to see you. Nice to see you too. Nah, Sobat SCJ, kembali lagi nih di booth kita, Indonesia. Dari tadi tuh udah banyak banget yang dateng ke booth kita buat nanya-nanya tentang Indonesia. Mulai dari pakaian tradisional kita, makan makanan tradisional kita juga. Mereka juga ada nyobain-nyobain makanan tradisional kita. Dan untungnya reaksinya pada positif-positif semua. Banyak yang penafsaran. Dan juga banyak yang juga makan tradisional kita enak. So, that's a good response. Jadi, bisa kita lihat. So, that's a good response. Demikian liputan acara hari International American School yang kami persembahkan. Terima kasih dan sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!